Sahabat sekalian ada yang bertanya bagaimana caranya supaya punya istri yang solehah. Mungkin setiap laki-laki, setiap suami menginginkan istri yang solehah. Itu dambaan semuanya. Tapi ternyata kadangkala karena gelapnya ilmu bagi kita, kadangkala menyikapi istri dengan ya napsu bukan pakai ilmu. Akhirnya ya kita harapkan solehah ternyata justru ya jadi istri yang membangkang, durhaka, jauh dari Allah dan lain sebagainya. Termasuk mungkin hubudunia, matre dengan duniawi, jauh dari agama itu termasuk salah satunya. Maka jika ada pertanyaan bagaimana bisa mensolehahkan istri, maka setidaknya ada lima hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, beri nafkah yang halal. Ya saya sampaikan di pertama karena nafkah yang haram itu akan jadi api panas di tubuh istri kita, yang akhirnya istri kita jadi temperamin, jadi pemarah, jadi emosional, gitu. Dan lain sebagainya, reaktif dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dikonsumsinya adalah harta haram yang kita berikan. Setiap daging yang jadi dari barang haram, kalau akan dilalap api neraka, di dunianya akan jadi api panas di dalam dirinya, jadi manusia yang durhaka. Jadi halal nafkahnya. Yang nomor kedua, ya maksimalkan memberi nafkah. Karena kadang-kadang kebanyakan yang minta cerai, yang istri durhaka, kebanyakan karena masalah ekonomi. Maka kita sebagai laki-laki harus all out, cari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, mencari rezeki untuk apa? Untuk bisa menafkahi istri, anak istri. Karena kebanyakan juga karena kita malas, kita leha-leha, kurang kreatif, akhirnya nafkah kurang, keadaan ekonomi murat marit. Dari situ setan membisiki. Ya bahkan Sayyidina Ali menyampaikan, gitu, kadal fakru ayakuna kupron, kadang-kadang kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Maka hati-hati, nafkah harus maksimal. Selanjutnya yang nomor ketiga, imami dalam ta'at. Ya sekali-kali kita jadi imam sholat, sekali-kali kita ajak untuk tadarus Quran bersama-sama, kita ajak ke pengajian, ke majelis ta'lim, istri dan anak-anak. Itu imami dalam ketaatan. Karena posisi kita imam. Jangan salahkan istri, jika istri masih durhaka, masih jauh dari agama. Kenapa? Karena kita kan imamnya. Istri salah, kita yang salah. Kita salah, istri nggak salah. Begitu, jadi ya imami dalam ketaatan. Yang nomor keempat, beri teladan. Uswah hasanah. Ya sekerasnya hati istri kalau lihat suami tiap hari tahajud. Sekerasnya hati istri kalau lihat suami tiap pagi sholat duha. Sekerasnya hati istri kalau setiap saat suami sesudah sholat langsung tadarus Quran, masa iya nggak tergugah hatinya. Maka beri teladan. Beri uswah teladan bagi istri kita. Selanjutnya yang nomor kelima, tentu doakan. Allahumma ja'al jawjati, jawjatan sholihatan. Agiatu halimatan, doa'atan. Ya Allah, jadikan istriku. Istri yang soleh, istri yang taat, dan lain sebagainya. Doakan terus. Karena tentu sesudah ihtiar kita sebagai muslim, senjata utama adalah doa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wallahu'alam isu'ad. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.